Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan nikmat yang besar kepada kita dengan mengangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Isra Miraj, peristiwa yang penuh keajaiban dan hikmah. Dalam video ini, mari kita mengeksplorasi kisah dan hikmah di balik Isra Miraj yang memukau. Judul, Kisah dan Hikmah di Balik Isra Miraj. Dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat pertama, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia maha mendengar, maha melihat. Ayat itu menggambarkan peristiwa Isra dan Miraj. Para ulama berbeda pendapat mengenai waktu terjadinya. Etabari mengatakan, momen yang luar biasa itu terjadi pada tahun pertama sejak Nabi Muhammad S.A.W. diangkat menjadi utusan Allah. Sementara itu, menurut Al-Mansur Furi, kejadian itu berlangsung pada malam tanggal 27 Rayab, tahun ke-10 setelah kenabian Rasulullah S.A.W. Isra merujuk pada peristiwa ketika Allah S.A.W. memperjalankan Nabi Muhammad S.A.W. dari Masjid Al-Haram Maka Al-Mukaromah ke Masjid Al-Aqsa di Palestina. Adapun Miraj berarti dinaikkannya Nabi Muhammad S.A.W. dari Al-Aqsa ke atas. Beliau melintasi lapis demi lapis langit hingga tiba di Sidrat Al-Muntaha, sebuah dimensi yang tak terjangkau kalkulasi manusia. Dalam perjalanan yang luar biasa itu, Nabi Muhammad S.A.W. berjumpa dengan Allah S.A.W. beliau berdialog dengan robnya. Isra Miraj juga menunjukkan betapa Allah Maha Kuasa. Nabi Muhammad S.A.W. mengendarai burak dalam proses Isra Miraj. Nama kendaraan itu berakar dari sebutan bar, yang berarti kilat. Itu menandakan kecepatannya yang sangat hebat atau mungkin saja melampaui kecepatan cahaya. Isra Miraj merupakan salah satu kejadian penting dalam sejarah Islam. Melalui peristiwa itu, Nabi Muhammad S.A.W. mendapatkan wahyu tentang diwajibkannya sholat lima waktu bagi kaum muslimin. Mulanya, sholat yang harus dikerjakan umat Rasulullah S.A.W. adalah 50 kali dalam sehari. Akan tetapi, jumlah itu kemudian berkurang dan berkurang, yakni sesudah beliau berkonsultasi dengan Nabi Musa S.A.W. di lapis langit tertentu. Dengan demikian, sholat lima waktu sangat penting. Bahkan, Nabi Muhammad S.A.W. sampai, diundang, kehadapan Tuhannya untuk menerima perintah tersebut. Dalam Al-Quran, ada banyak pula instruksi yang menyuruh kaum beriman agar menegakkan salat. Begitu pula dalam berbagai hadis, ada banyak imbauan agar tiap muslim mengerjakan salat dengan baik. Abu Bakar merupakan sahabat yang pertama kali memercayai Isra Miraj. Dalam sebuah riwayat disebutkan, orang-orang datang kepadanya usai mendengar cerita tentang perjalanan malam Nabi Muhammad S.A.W. Lihat apa yang diucapkan temanmu, Muhammad, ujar salah satu di antara mereka. Setelah mengetahui duduk perkara, dengan tegas Abu Bakar berkata, sungguh berita itu adalah benar karena beliau adalah orang yang jujur. Sejak saat itu, sahabat Rasulullah S.A.W. itu dijuluki sebagai asyidik. Abu Bakar tak banyak bertanya. Ia mengimani Muhammad S.A.W. sebagai utusan Allah S.A.W. yang amanah dan jujur. Inilah keteladanan yang patut ditiru. Antara keluarga Abu Bakar dan Nabi Muhammad S.A.W. sesungguhnya tidak terpaut jauh. Abu Bakar bernama Asli Abdullah bin Usman bin Amir bin Amr bin Kaab bin Sa'ad bin Tayyem bin Murah bin Kaab bin Luwai Al-Qurashi et Taimi. Pria ini berusia hampir sebaya dengan Rasulullah S.A.W. Karena itu, tidak heran bila para sahabat lainnya memandangnya sebagai senior. Kemuliaannya juga diakui Rasulullah S.A.W. sendiri. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Bayhaqi, disebutkan bahwa beliau pernah bersabda, jika ditimbang keimanan Abu Bakar dengan keimanan seluruh umat, maka akan lebih berat keimanan Abu Bakar. Tidak hanya itu, banyak ayat di dalam Al-Quran yang mengabadikan keteladanan Abu Bakar. Misalnya, terkait kegemaran Abu Bakar membebaskan budak dan menderma, Allah S.A.W. mengisyaratkan di dalam firmannya, surah Al-Lail ayat 5-7. Artinya, ada pun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik surga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Demikian pula dalam surah At-Taubah ayat 40, yang melukiskan kisah ketika Rasulullah S.A.W. dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Sur. Mereka hendak menghindari kejaran pasukan musyrikin Quraishi yang hendak menghalangi hijrahnya dari Makkah ke Yasrib Madinah. Dalam keadaan itu, Rasulullah S.A.W. menyadari bahwa Abu Bakar ketakutan bila sampai beliau S.A.W. tertangkap. Maka, Nabi Muhammad S.A.W. berpesan, Perjalanan Isra Miraj mengandung banyak hikmah yang dapat menjadi pelajaran berharga bagi kita. Di antaranya, perjalanan ini mengingatkan kita akan pentingnya keimanan, ketaatan, dan kepasrahan kepada Allah S.A.W. Kisah ini juga menunjukkan pentingnya menjaga hubungan spiritual dengan Allah dan meningkatkan kualitas ibadah kita. Selain itu, Isra Miraj mengajarkan kita untuk senantiasa berharap kepada Allah dan memperkuat keyakinan bahwa tiada sesuatu yang mustahil baginya. Isra Miraj adalah peristiwa yang penuh dengan kedalaman makna dan hikmah yang dapat membinding kita dalam menjalani kehidupan sebagai umat Islam. Melalui perjalanan spiritual ini, kita dapat merenungkan beberapa makna yang lebih dalam. 1. Ketaatan mutlak kepada Allah Isra Miraj menegaskan pentingnya ketaatan mutlak kepada Allah S.A.W. Nabi Muhammad S.A.W. sebagai utusan Allah, menaati perintahnya tanpa ragu atau keraguan. Hal ini mengajarkan kita untuk mematuhi perintah-perintah Allah dalam kehidupan sehari-hari tanpa syarat atau penundaan. 2. Kenabian sebagai rahmat bagi semesta alam Isra Miraj juga menggambarkan kenabian Nabi Muhammad S.A.W. sebagai rahmat bagi seluruh alam. Peristiwa ini menegaskan bahwa pesan dan ajaran Islam bukanlah hanya untuk satu kelompok atau bangsa tertentu, tetapi untuk seluruh umat manusia. 3. Pentingnya perjalanan spiritual Perjalanan Isra Miraj mengajarkan kita tentang pentingnya perjalanan spiritual dalam mencapai kedekatan dengan Allah S.A.W. Sebagai mana Nabi Muhammad S.A.W. melakukan perjalanan spiritual ini untuk bertemu dengannya, demikian pula kita sebagai umat Islam perlu berusaha untuk meningkatkan kualitas ibadah dan ketakwaan kita untuk mencapai makam yang lebih tinggi di sisi Allah. 4. Keberkahan dalam keterbatasan Meskipun awalnya Allah mewajibkan 50 kali sholat sehari bagi umat Islam, namun dengan rahmatnya, jumlah tersebut dikurangi menjadi 5 kali sehari. Hal ini mengajarkan kita tentang keberkahan yang dapat kita temukan dalam keterbatasan kita, serta kelembutan dan kasih sayang Allah yang tak terbatas. 5. Kesempurnaan Iman dan Ketakwaan Isra Miraj adalah bukti kesempurnaan. Iman dan ketakwaan Nabi Muhammad S.A.W. Perjalanan ini menguji keimanan dan ketakwaannya secara maksimal, namun beliau tetap bertahan dengan penuh kesabaran dan kepasrahan kepada Allah. Demikian pula, kita diajak untuk memperkuat iman dan ketakwaan kita dalam menghadapi ujian-ujian kehidupan. Dengan merenungkan makna yang lebih dalam dari kisah Isra Miraj, kita dapat menemukan petunjuk yang berharga dalam menjalani kehidupan ini dengan penuh kesadaran akan keberadaan Allah S.W.T. dan tuntunannya yang sempurna. Dengan demikian, mari kita memperdalam pemahaman dan penghayatan kita terhadap kisah Isra Miraj serta mengambil ikmah yang terkandung di dalamnya untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Semoga Allah senantiasa memberkahi dan memberikan hidayah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini dengan taat kepadanya. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!